Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Walaupun kita sedang berpuasa, tapi tetap semangat, kita harus belajar. Terima kasih. Selamat pagi semuanya yang sudah di dalam kelas. Ada Joe, ada Andini, ada Cynthia, ada siapa lagi nih ya? Ada Oji, Kak Oji nih. Kak Oji nih sepertinya. Kak Oji nih ya. Kemudian ada Keisha, ada Aftia, ada Amilda, ada Hayatul Nasmi. Ada... Banyak lagi ya. Ada... Banyak sekali, Bu, adik-adiknya. Banyak sekali yang ada di ruangan ini. Terima kasih. Mari kita belajar bersama. Pada hari ini, tema yang kita pelajari itu adalah tentang teknologi pangan. Ini ada di kelas 9, Tuna Gerahita, ya pada tema 4. Tapi sebelumnya, sebelum kita mau melaksanakan pembelajaran ini, kita belajar bersama-sama. Mari kita berdoa dulu yuk. Supaya diberi kelancaran, jaringan tidak adat, dan kelancarannya. Amin. Monggo, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah... Next, Nato. Materi yang akan kita belajar hari ini yaitu tentang teknologi pangan dengan subtema pengolahan pangan. Pertanyaan, topiknya yaitu mengenal prosedur pengolahan pangan. Ketematik yang akan kita pelajari adalah pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan WS Tujuan dari pembelajaran kita Yang pertama adalah anak-anak setelah, anak adik-adik setelah mengikuti pembelajaran ini Itu diharapkan adik-adik nanti bisa dan memahami apa yang dimaksud dengan teks petunjuk sederhana Kemudian ciri-ciri teks petunjuk sederhana Kemudian menyebutkan pokok-pokok yang memuat dalam teks petunjuk sederhana Menyebutkan cara-cara pengolahan makanan, membaca teks petunjuk pengolahan Kemudian menggambar obyek benda Kemudian mencoba mempraktekan pengolahan makanan nanti di rumah bersama Bapak-Ibu tercinta Orang tua hebat semuanya Next, Pak Tato Next Next, Pak Next lagi Tadi sudah Next lagi Kita masuk ke materi saja ya Nah, tadi sudah Ibu sebutkan hari ini kita akan mengenal tentang pengolahan Coba perhatikan gambar Yang ada di slide Coba siapa yang tahu gambar apakah itu Siapa ya yang tahu gambar itu Gambar apakah itu Oh, Nutri Gel Iya benar, Kesya Benar, Nutri Gel Sering makan sepertinya, Bu ya Sering dibuatin ya, Ki Sering buat Iya, sering Siapa yang buat Mama Nenek Mama Nenek Mama Nenek Iya Nah, di situ Ada Cara-cara membuatnya Iya Coba dilihat Ada enggak cara-cara membuatnya di situ Iya Itu ada gambar Ada Ada berapa tahap itu Ada satu Campurkan Nutri Gel Dengan setengah gelas gula Iya kan Kemudian tambahkan air sebanyak Dua gelas Atau 400 ml Ya Kemudian Matikan api Diamkan tiga menit Kemudian Nutri Gel Siap untuk Ini Cet Itu adalah Gambar Tentang petunjuk Menyajikan Apa Menyajikan Makanan 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 Kemudian Yang Yang mungkin Kesia atau adik-adik yang lainnya Jodhah di mana ya Jodhah di ya Atau yang lainnya lagi itu Untuk Untuk membuat Apa Ada penah yang dilihat oleh adik-adik semua Itu Petunjuk Pembuatan Makanan yang sejenisnya Seperti Membuat agar-agar itu Siapa yang bisa menyebutkan Selain Pembuatan ini Selain pembuatan nutri gel Adakah Ada yang lain Mungkin Atau Buat emi Ada Oh itu Keisha lagi Keisha lagi Dia jawab Buat Emi Keren ya Pinter Keisha Pinter Keisha Yang lainnya Mungkin ada yang Menjawab Lainnya lagi Ada lagi Lainnya Ada lagi Jangan kakak oji ya Kakak oji mau jawab Mungkin Ada yang Ada yang Ada yang Mau jawab Ada yang lain Nanti Dinyalakan itu Mikrofonnya Mikrofonnya boleh Dinyalakan Kalau yang Kalau yang mau jawab Mikrofonnya boleh Boleh Dinyalakan Iya Boleh Dinyalakan ya Keisha tadi Sudah menjawab ya Bu Membuat Mi Keisha tadi Sudah jawab Membuat Mi Terus Ada lagi Membuat Apa ya Ada lagi Yang lain Ada lagi Yang lain Ditulis di kolom chat Juga boleh Kalau malu Pakai suaranya Oke Boleh ditunggu Sama kakak nih Di kolom chat Boleh Diketik di kolom chat Apa Misalkan Buat Mi Kemudian Buat Minuman Ada juga kan Buat minuman Ya Apa Namanya Petunjuk-petunjuk Ini kan intinya adalah Bagaimana Adik-adik itu Mengetahui Kalau misalkan Membeli sesuatu Kemudian Mengolahnya Itu bagaimana Itu biasanya Itu kita lihat Teks petunjuknya Ya Seperti ini Ada Nutrijel ini ada Kemudian Saya menyebutkan Produk Kemudian Kemudian Ini di Anu ya Di apa namanya Di Agar-agar Kemudian Di Mi instan Kemudian Juga ada Di Olahan Bakso Itu juga ada Bagaimana Untuk Mengolahnya Next Lanjut Mas Sato Nah Coba Lihat ya Kita teliti Satu persatu Disitu ya Disitu apakah ada Langkah-langkahnya Pada Penyajian Agar-agar ini Apakah ada Langkah-langkahnya Ada Apa tidak De Silahkan Boleh dijawab Loh Boleh Boleh dijawab Di kolom chat Boleh Boleh langsung Bersuara Juga boleh Ayo Ayo Adik-adik Kaisa Mau menjawab Loh Kaisa 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 kemana Ini Kaisa Ahil Daros Malah Juga Boleh Pak Dwi Setiono Ini Mungkin Pak Dwi Setiono Pak Dwi Mungkin 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 Menjawab Pak Ada Hayatul Najmi Sintia 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 Dari Banyuwangi Sintia Sintia Boleh Boleh Menjawab Sintia Atau Rizky Alfitri Juga Boleh Ada Yang Mau bantu Bu Nyaman Jawab Kaisa Mau bantu Kaisa Apakah Ada Langkah-langkahnya Langkah-langkah Membuatnya Ada Tidak Ini Di sini Di Ada Oh Ada Ya Bener Ya Tintar Dijelaskan Secara detail Ya Ya Dijelaskan secara detail Tentu saja Ini Dijelaskan secara detail Kemudian Langkah-langkahnya Berkelanjutan Karena Dimulai dari Pertama Kedua Ketiga Keempat Ini Dia Secara Berurutan Ya Kemudian Apakah Memudahkan Membuatannya Mudah Apa Tidak Ya Kalau Ada Begini Kemudian Bisa Mencoba Untuk Membuat Bisa Bisa Gimana Keisha Keisha Biasanya Dibuatkan Mama Iya Sekarang Sudah tahu Kalau Beli Sesuatu Dilihat Cara Membuatnya Kemudian Ya Jadi Bisa Menyiapkan Membuat Mengolah Makanan Sendiri Gitu Ya Keisha Ya Terus Next Pak Sudah Kuis Bu Iya Oke Sebelumnya Kisipulkan Ya Tadi Kita Sudah Belajar Tentang Teks Apa Teks Petunjuk Ya Ada Teks Petunjuk Teks Petunjuk Itu Biasanya Ada Di Petunjuk Untuk Minum Obat Kemudian Ada Petunjuk Untuk Mengolah Makanan Kemudian Ada Petunjuk Juga Tentang Petunjuk Jalan Nah Dari Tadi Tadi Yang kita Pelajari Adalah Teks Petunjuk Tentang Pengolahan Kanan Kanan Passwordnya Siapa Siapa Yang Mau Menjawab Ya Menjawab Pertanyaannya Itu ya Adi Adi Ya Tuliskan Di kolom Chat Sudah Siap Ini Disiapkan Dulu Semua Chatnya Dibuka Ya Chatnya Dibuka Semua Kemudian Yuk Kita Mulai Tiga Dua Satu Ya Oke Ada Kalau nanti Kau bilang Kuih Ski Hajar Ada Ada Harus Bilang Kita Harus Belajar Gitu ya Kisah Juga Gitu ya Sama-sama Ya Bu Jawaman Biar Semangat Pada Pagi hari ini Kakak Oji Kuih Ski Hajar Kita Harus Belajar Benar Iya Betul Oke Passwordnya Silahkan Ditulis di kolom Chat Yang pertama Menuliskan Password dengan Benar Yang pernah Untuk Menjawab Soalnya Ya Password yang Pertama Silahkan Tulis di kolom Chat Semangat Ki Hajar Kakak Tunggu di kolom Chat Tulis dulu Semangat Ki Hajar Baru nanti Dijawab Soalnya Ayo Di kolom Chat Belum ada Loh ini Oh ada Semangat Ki Hajar Ada Kaisa 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 Semangat Ki Hajar Boleh dibacakan Bu Nyoman Halo Kaisa 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 Satu Ya Saya bacakan Soalnya Kaisa Kaisa Ya Kaisa Yang jawab Ya Ibu Halo Kaisa Ya Resep Tulis di kolom Chat ya Resep berikut Adalah Jenis tag Petunjuk Apa ya Apakah Minum obat Atau Membuat Sesuatu Atau Melakukan Sesuatu Atau Petunjuk Arah Atau Denah Yang mana Jawabnya Jangan lupa Nulisnya Ki Hajar Satu Sama dengan Pilihannya Ya Dituliskan Di kolom Chat Kaisa 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 Satu Sama dengan Apa Pilihannya Begini Bu Nggak Papa Itu Langsung Kaisa Jawab Langsung Kaisa Jawab Boleh Boleh Kaisa Sudah Masuk Ke Password Yang mana Kaisa Membuat Sesuatu Bu Jawab Iya Benar Coba ya Diklik Pak Toto Yang B Benar Apa Ya Kita Cek Lagi Cek Mas Toto Iya Benar Katanya Sesuatu Jawabnya Benar Oke Oh Kaisa Dapet Terima kasih Kaisa Tepuk tangan Untuk soal yang kedua Nanti Sama ketiga Kaisa Nggak Nggak Ikut jawab Ya Kaisa Udah Dapet Tadi Ya Tapi Kaisa Tetap Mengikuti Ya Oke Kaisa Sempol Oke Lanjut Bu Lanjut Materi Lagi 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 Ya Lanjut Bu Materi Berikutnya Di layarnya Masih Kuis Pak Toto Sudah Sudah Bu Sudah Nampak Punya saya Kok masih Ini dia Sudah Apakah Itu Gambar Apa ya Kira-kira Gambarnya Apa Ada Boleh Dituliskan Di kolom Chat Ada Ada Ya Itu Teknik Pengolahan Pangan Yang pertama Itu adalah Teknik Merebus Ya Kemudian Ada Teknik Merebus Dengan Sedikit Cairan Kemudian Ini Apa 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 Ini Ini Merebus Kemudian Ini Merebus Menutupnya Dengan Tutup Ya Kemudian Ini Steaming Atau Mengkus Kemudian Ini Juga Ada Teknik Menggoreng Dengan Minyak Sedikit Kemudian Ada Memanggang Ini Apa Ini Teknik Apa Teknik Membakar Atau Grilling Kemudian Teknik Menggoreng Dengan Minyak Banyak Kemudian Teknik Mencampur Kemudian Ada Teknik Mengetim Kemudian Ada Teknik Pengolahan Dengan Menghaluskan Nah Ini Ini Adalah Macam Teknik Pengolahan Pangan Kalau Tadi Kita Membuat Agar-agar Itu Adalah Dengan Teknik Apa Kalau Membuat Agar-agar Tadi Tekniknya Apa Teknik Merebus Oke Teknik Merebus Bagus Keisha Kemudian Keisha Sukanya Makanan Apa Tungku Apa Agar Nutrijel Nutrijel Iya Jadi Ini Adalah Macam-macam Teknik Pengolahan Lanjut Pengolahan Makanan Pengolahan Makanan Itu Adalah Sebuah Proses Perubahan Bentuk Dari Bahan Mentah Menjadi Makanan Yang Siap Saji Tadi Di atas Sebelumnya Itu ada Apa Agar-agar Agar-agar Tidak Tiba-tiba Bisa Dimakan Jadi Dia harus Dimasak Dulu Supaya Bisa Dimakan Dimasak Itu Sama Dengan Diolah Jadi Diolah Supaya Bisa Dimakan Nah Ini contohnya Contoh Dari Makanan Selain Yang Tadi Karena Kita Andalah Negara Yang Nusantara Yang Punya Berantik Ragam Masakan Ini Sukanya Presiden Obama Ini Sate Katanya Nah Olahan Ini Adalah Olahan Dari Daging Kambing Yang Yang Terkenal Itu Sate Adalah Berasal Daging Kambing Proses Pengolahannya Kambing Disembelah Kemudian Diambil Dagingnya Kemudian Diolah Diberi Bumbu Bumbu Dan Sebagainya Nah Inilah Salah Satu Daging Kambing Yang Bisa Diolah Salah Satunya Dengan Menjadi Makanan Yang Sat Sate Kesha Suka Sate Kak Suara Nggak Ada Ya Halo Suka Oh Iya Suka Iya Ternyata Ada Nah Next Pak Kemulahan Makanan Yang Baik Itu Adalah Yang Harus Mengikuti Kaedah Dan Prinsip Prinsip Higienis Apalagi Sekarang Kalau Mau Menyajikan Makan Kalau Mau Makan Itu Harus Apa Harus Cuci Cuci Harus Apa Ini Harus Cuci Tangan Cuci Tangan Iya Jadi Harus Cuci Tangan Tempatnya Juga Juga Harus Bersih Dan Satu lagi Karena Sekarang Musimnya COVID-19 Kalau Bisa Kalau Menyajikan Sesuatu Harus Memakai Sekar Sekar Good job Kaisa Nah Ini Tempat Pengolahan Makanan Kita Kira Ini Apa Tempatnya Restoran Oke Ini Ada Restoran Kemudian Ada Apa Lagi Ini Dapur Kemudian Ada Lagi Sudah Home Sapi Ya Kan Ini Apa Ya Home Industri Industri Kemudian Ini Apa Ya Cahaya Putih Oh Enggak Silahkan Kapung Dibu Putih Adik Gita Ini Ini Apa Yang Ini Ya Fabric Roti Anu Roti Sip Nah Inilah Tempat-tempat Pengolahan Makanan Di Dalam Tempat Pengolahan Makanan Itu Ada Standar-standarnya Yang Harus Dipenuhi Yang Pertama Tadi Harus Ber Bersih Yang Kedua Ini Protokol Protokol Yang Ada Harus Pakai Sarung Tangan Harus Pakai Masker Ini Fotonya Ini Masknya Ini Juga Pakai Apa Penutup Kepala Apa Ya Nama Penutup Kepalanya Kemudian Pakai Apa Kesya Namanya Topi Topi Bunyoman Topi Topi Koki Terus Ini Apa Lagi Terus Pakai Apa Mas 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 Masker Lupa Mencuci Tangan Tangan Iya Lanjut Teman-teman Akaisa Boleh Gabung Ini Boleh Dibuka Mikrofon Nya Nulis Juga Di kolom Chat Iya Yang lainnya Belum Ada Suaranya Rizky Belum Ada Loh Ayo Gak 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 Nanti Ayo Lanjut Ayo Ayo Diidentifikasi Itu Makanan Apa Itu Makanan Khas Indonesia Roti O Mana Roti O Nya Roti O Nya Mana Roti O Nya Ada di belakang Tadi Di pabriknya Iya Roti Nya Masih Di belakang Tadi Ada yang Mau Jawab Mungkin Di kolom Chat Boleh Mau Langsung Ada suaranya Boleh Tadi Suaranya Siapa Ya Tadi yang Jawab Ya Bu Nyoman Ada di SLB Cahaya Putih Itu Iya Ayo Cintia Boleh Boleh Dijawab Tuh Dari Punya Oman Keisha Cintia Keisha Boleh Oh Iya Bahannya Dari Ikan Ikan Raut Aftia Halo Aftia Dari Aftia Sarda Dari SLB Baso Yuk Ade Boleh Loh Yuk Suaranya Saja Tidak Apa Suaranya Saja Iya Garis Nulis Nih Mikrofon Ya Yuk Boleh Gabung Ya Ini Adalah Macam-macam Makanan Yang Ada Di Indonesia Ini Adalah Indonesia Bagaimana Caranya Mengolah Ini Tentu Saja Kita Akan Mencarinya Kita Bisa Mencarinya Pada Teks Petunjuk Yang Biasanya Itu Disediakan Oleh Buatnya Itu Ada Juga Kita Gampang Untuk Melihatnya Kalau Zaman Sekarang Ya Bu Erna Kita Bisa Lihat Dimana Ya Kalau Bagaimana Caranya Membuat Caranya Membuat Itu Ada Dimana Kita Bisa Melihat Petunjuknya Dimana Ya Di 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 Masak Di Masak Di Masak Di 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 Acara Masak Masak Itu Kan Ada Resepnya Ya Kita Bisa Lihat Di Televisi Kita Bisa Lihat Di Apa Namanya Internet Ibu Internet Terus Di Apalagi Di Masalah Buku 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 Sekarang Gambar Yang ada Ini Semuanya Itu Olah Dari Apa Ya Dari Ikan Wuh Pinter Kesya Hebat Iya Gambar Di Atas Adalah Olahan Pangan Dari Bahan Ikan Ya Next Ikan Laut Ada Ikan Itu Ada Ikan Laut Ada Ikan Dari Tamba Ya Ikan Buku Ikan Buku Iya Yang Mana Ikan Buku Ini Ikan Buku Buku Ini Ini Buku Buku Suka Ikan Suka 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 Apa Keisa Ikan Ikan Kakak Ikan Kakak Bunyoman Ikan Bandeng Sama Ikan Bandeng Ikan Kakak Next Berikutnya Pak Toto Kalau Kalau kita Nanti Bunyoman Ada Piliat Iya Yuk Tati Next Pak Toto Sudah 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 Mulai Yang Baru Ini Bu Nyoman Iya Ini Kita Ada slide Yang Dilihat Apa Itu Yang Dilihat Adalah Slide Masternya Bu Nyoman Flyernya Iya Ada flyer Iya Ini Baru Muncul Jauh Soalnya Dipenju Angi Jadi Muncul Lama Enggak Sudah Nampak Apa Flyer Apakah Itu Flyer Tentang Petunjuk Flyernya Petunjuk Tentang Bagaimana Menjaga Kebutuhan Gisi Saat Berpuasa Ini Adalah Petunjuk Tips Biasanya Disebut Dengan Tips Tips Itu Bagaimana Kita Menjaga Kebutuhan Gisi Saat Berpuasa Nah Disitu Ada Flyer Flyer Disamping Adalah Petunjuk Tentang Menjaga Kebutuhan Gisi Saat Berpuasa Disini Di bawahnya Ada Kastohidrat Ada Sayuran Ada Protein Ada Lemang Itu semua Yang harus Kita Perhatikan Nah Dari teks Itu Kita Diharap Bisa Mendapatkan Sesuatu Yang terbaik Dan kita Lakukan Dengan Baik Pada Saat Kita Membutuhkan Sesuatu Kita Kan Berpuasa Berarti Kita Membutuhkan Tips Bagaimana Menjaga Kebutuhan Gisi Kita Bisa Lihat Teks Petunjuk Atau Flyer Yang Ada Ini Adalah Hanya Salah Satu Contoh Dari Flyer Yang Ada Next Mas Mas Toto Ibunya Saya Bu Ayah Alhamdulillah Adalah Makanan Dan Minuman Olahan Yang Dapat Meningkatkan Imun Tubuh Pada saat Berputar Kalau Pada Kondisi Sekarang Kondisi Kita Belajar Di rumah Itu Imun Tubuh Itu Adalah Hal Yang Sangat Kita Pentingkan Maka Kita Harus Membuat Makanan Olahan Yang Bisa Meningkatkan Imun Tubuh Karena Virus Virus Yang Ada Virus Yang Ada Menyerang Untuk Penyakit COVID-19 Itu Yang Diserang Adalah Imun Tubuh Alat Penafasan Yang Diserang Sehingga Ketika Kita Imun Tubuh Kita Tidak Kuat Itu Akan Menyebabkan Penyakit Itu Menyerang Kita Nah Untuk Menghalanginya Kita Buat Makanan Olahan Sesuai Dengan Petunjuk Yang Bagus Sehingga Kita Bisa Menjadi Insan Yang Kuat Apalagi Saat Berpuasa Apa Ya Ini Banyak Ini Tadi Ada Karpohidra Ini Campuran Semua Yang Disini Kemudian Kalau Yang Ini Apa Ini Gambar Apa Ini Gambar Apa Ini Kurma Terus Ini Ada Jus Ada Jus Kemudian Ada Ada Apa Lagi Ada Ada Nah Ini Makanan Ini Semua Diolah Apa Enggak Diolah Enggak Kisha Diolah Nah Pengolahannya Kita Bisa Melihatnya Dari Teks Petunjuk Bagaimana Mengolah Jus Bagaimana Mengolah Kurma Bagaimana Mengolah Sup Bagaimana Mengolah Makanan-makanan Yang ada disini Ini banyak Ada telur Telur Juga harus Diolah dulu Tidak boleh Mentah Dimakan Iya Nanti Kalau gak Kuat Jadi Mual Jadi Mual Juga Bahaya Sekarang Kalau makan Makanan Mentah Sayur Sayuran Itu Juga Dalam Kondisi Sekarang Lebih Baik Diolah Diolah Bisa Dengan Tadi Dengan Cara Pengolahan Yang Banyak Tadi Ada Yang Dikukus Ada Yang Dikoreng Ada Yang Di Apa Namanya Rebus Rebus Ada Ada Rafli Boleh Gabung Gabung Adek Ada Rafli Ada Sinti Ada Rizky Boleh Ayo Gabung Boleh Menjawab Nanti Biar Sama-sama Dengan Keisah Jawabnya Boleh Sekarang Ini Ada Ragam Olahan Pangan Yang Sering Muncul Di Bulan Ramadan Ini Ibu 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 Bisa Ini Dijadikan Ide Nanti Untuk Berbuka Puasa Maunya Langsung Dateng Ya Bu Ya Langsung Cari Teks Petunjuk Bagaimana Membuatnya Ini Ada Apa Ini Ya Apa Aftiyah Ada Kola Ini Kola Apa Ini Keisah Iya Kola Kola Terus Ini Ada Apa Yang Serang Muncul Di Rumah Keisah Atau Aftiyah Atau Rizky Tadi Atau Siapa Sintia Ada Rafli Ada Sintia Ada Rizky Selain Dua Olahan Pangan Ini Yang Biasa Muncul Di Bulan Ramadan Di Daerahnya Masing-masing Kan Berbeda Beda Kalau Bu Erna Di Jogja Apa Yang Sering Muncul Yang Sering Muncul Yang Sebelah Kiri Purma Purma Terus Apalagi Kola Es Jeruk Es Jeruk Cendol Ini buahnya Ini makanan-makanan Yang ada di Nusantara Di masing-masing Rumah Itu sudah Beda-beda Apalagi Sekarang kan Kita di rumah Saja ya Ayah Bunda Kemudian Adik-adik Ada di rumah Pada saat Berpuasa Nanti Ketika Kita Apa Namanya Menyiapkan Saat Berbuka Puasa Kita bisa Bersama-sama Dengan Orang tua Kesya Bantu Siapa Mama Nenek Untuk Buat Sajian Buka Puasa Muka Puasa Kemudian Next Next Pak Toto Iya Kayaknya Plus lagi Lagi Ya Plus lagi Tadi sudah menang Di yang pertama Jadi guys Skip silent Dulu ya Boleh dijawab ya Tapi jawabnya di rumah Aja Jawabnya di rumah Aja Oke Soal yang kedua Iya Buat Rafi Buat Rizki Buat Sintia Buat Nafi Ya Kakak ini Tidak bisa nyebut Satu-satu nih Ada Afti ya Itu ya Boleh dituliskan Di kolom chat Atau langsung Mau menjawab ya Sudah siap Bu Keisha yang Yang kencing juga ya Passwordnya Passwordnya Dukar Belajar Sintia Boleh menjawab ya Tadi Sintia Soal pertama Mau menjawab ya Tapi kubur Sama Keisha Yuk Kuis Kihajar Kita Harus Belajar Soal yang kedua Dengan password Apa pun Nyoman Silahkan dituliskan Nade-adek Diket Dicat Sintia Ayo Rizki Boleh dicat Boleh Ayo Siapa Rizki Afti ya Afti ya Ayo Semangat Kihajar Sintia Sintia Sayang Passwordnya Duta rumah Belajar Sayang Ayo Passwordnya Duta rumah Belajar Untuk yang Kuis Kedua Ayo Siapa Tulis lagi Sintia Sintia Boleh lagi Nulis Passwordnya Sintia Ayo Sintia Bu Sintia Oke Sintia Sintia Duta rumah Belajar Oke Oke Sudah betul Yuk Sintia Iya Pinter Sayang Pinter Ayo Dijawab Soalnya Pak Tata Sudah Yang Berikutnya Tunggu dulu Sebentar Next Soalnya Mas Tata Sintia Menjawab Sintia Oke Tunggu ya Sintia Bunyuman Bacakan Bunyuman Oke Sudah tampilkan Disitu Sudah Yang Merupakan Teknik Melahan Pangan Dengan Mengukus Adalah A B C Atau D Jangan lupa Ditulis Katanya Bu Teknik Pengolahan Dengan Mengukus Mengukus Sintia Coba Dilihat Lagi Gambarnya Mengukus Sintia Bebe 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 Betul Atau Yang Jawab Sintia Yang Jawab Halo Sintia Halo Split Diketikan aja Dicat Sintia Sintia Dicat Jawab Nih Sintia Sintia Diajar Duanya A Atau B Yang Mengukus Tadi Apa B Bu Diajar Dua B Kata Sintia Oke Oke Jawabannya Sintia Benar Jawabannya Mengukus Yang Yang B Benar Oke 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 Nanti Sintia Mengisi Form Sebentar Kakak Masukkan dulu Disini Silahkan Ditulis Namanya Halo Ditulis Siapa Namanya Gitu Ya Disini Sintia Nah Dituliskan Namanya Langkap Sintia Sekolahnya Ada dimana Kelas Berapa Kabupatenya Mana Nomor HP Dan Provedernya Apa Terus Dikirim Kembali Ke Kakak Ya Kakak Tunggu Oke Bu Nyoman Boleh Dilanjut Bu Oke Next Berikutnya Berikutnya Tentang Makanan Itu Tentu Saja Harus Dibantu Dengan Adanya Peralatan 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 Pangan Biasanya Ini ada Dimana Tempatnya Ruangan Yang ada Di dapur Di dapur Di dapur Di dapur Di situ Ada Apa Gambar Apa Yang pertama Itu Panci Panci Kemudian Ada apa Itu Keisha Berikutnya Ada Pisau 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 Terus Afra Replot Replot Katanya Bu Afra Yeng Untuk Menggoreng Terus Kemudian Ada juga Panci Ada Panci Ada Panci Ada Panci Kemudian Ini Apa Panggang Panggang Untuk Panggang Ikan Ini Untuk Panggang Ikan Untuk Panggang Sati Untuk Panggang Ayam Kemudian Ini Apa Yang ditunjuk Mosnya Ini Yang dibawahnya Panci Ini Apa Parutan Parutan Kemudian Ini Apa Ini Apa Ya Mengolah Daging Menggiru Daging Daging Untuk Menggiling Daging Penghalus Daging Untuk Menghaluskan Daging Cynthia Suka Pental Bakso Suka 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 Bakso Suka Suka Ini Bikin 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 Pakai Alat Ini Ya Nah Next 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 Oke Lanjut Lanjut Nah Setelah Peralatan Pengolahan Ini Itu Ada Gabar Apa Ya Panci Gambar Panci Panci Iya Panci Iya Kalau ada Ini Gambar Begini Kaisa Bisa Enggak Yang Gambar Ya Bisa Bisa Katanya Kalau Bisa Gambar Silahkan Coba Tidak 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 Harus Begini Tapi Gambarlah Panci Nanti Lihat Panci Di rumah Kemudian Digambar Atau Bisa Juga Lihat Di Teks Petunjuk Bagaimana Menggambar Panci Gitu Ya Melakukan Ada tugasnya Ya Bu Ini Ada tugasnya Keisya Nanti Gambar Panci Di ruangan Ini Nanti Boleh Bisa Gambar Panci Kemudian Kirimkan Ke WA Ibu Ya Hasil Gambarnya Bisa Dikirimkan Ke WA Ibu Kalau Dikirimkan Ke Ibu Nanti Bisa Juga Kalau Memang WA Ibu Di 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 Nomor 08585 207 8988 Atau Ke Email Ibu Nyoman.hp27 Agmail.com Ditunggu dulu ya Bu Supaya Adik-adik Nulis ya Silahkan Nulis Adik-adik Di rumah Silahkan Menggambar Pancinya Kalau sudah Nanti Difoto Gambar Pancinya Terus Dikirimkan Ke Punyoman Ya Boleh Sudah Ada di Layar Nomornya 08585 085852078988 Atau ke email Ibu Nyoman Nyoman.hp27 At gmail.com Nanti adik-adik silahkan dikirimkan ya Oke Boleh lanjut Bu Nyoman Lanjut Lanjut Pak Toto Halo Lanjut Sudah Bu Sudah muncul Ciri-ciri Teks prosedur Ya Itu Kita Sudah Mempelajari Tentang Bagaimana Ciri-ciri Teks prosedur Bagaimana Kita Apa namanya Mengetahui tentang Teknik Pengolahan Ya Prosedur Itu Pasti Menggunakan Kata kerja Aktif Kata kerja Yang digunakan Itu Contohnya Memungkus Memotong Memotong Menyiram Nah Itu namanya Kata kerja aktif Tadi Yang kita Pelajari Yang pertama Tadi Itu adalah Mengaduk Ya Pertama Mencampurkan Air Dengan Bahan Begitu kan Ya Pada teks Petunjuk Itu selalu Ada kata kerja Aktif Kemudian Menggunakan Kolah kalimat Imperaktif Atau perintah Jadi Tambahkan Gula Bilas Dengan Air Adu Potong Nah Gitu ya Nah Itu adalah Kalimat Perintah Kemudian Menggunakan Kata Keterangan Gunakan Krim Atau Gunakan Manci Untuk Mengukus Gunakan Wajan Untuk Menggoreng Nah Itu adalah Kata Keterangan Terus Terdapat Kalimat Narangan Atau Saran Jangan Banyak 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 Ya kan Kalau kita Masa Dikasih Garam Banyak Nanti Rasanya Asin Nah Kemudian Menggunakan Konjungsi Selanjutnya Kemudian Lalu Tuh ya Kalau kita membuat Akhir-akhir tadi Setelah Bahan Dicampurkan Selanjutnya Ini Selanjutnya Ini Selanjutnya Ini Tertata Dengan Api Next Pak Toto Next Pak Toto Ini Kuis yang Ketiga Bu Iya Itu kok Salah Tulisnya Ada Ini Udah Kuis yang Ketiga Ya Kuis yang Pertama Tadi Pemerintah Adalah Keisha Yang Kedua Cynthia Yang Ketiga Siapa Siapa Ya Gitu Ya Oke Ada Seperti tadi Boleh ditulis di kolom chat Atau mau bersuara langsung Juga boleh Ya Oke Passwordnya Silahkan ditulis di kolom chat Yang baru hadir Ini tadi Ada yang baru hadir Ada Yuskita Ada Sri Hastuti Baru bergabung Silahkan Adalah Vicon Rumbel Silahkan ditulis Nanti Ada adik Burha Mendapat Pertanyaan Ya Bu Ya Dan menjawab Ya Bu Supaya dapat Hadiah Silahkan ditulis dulu Di kolom chat Passwordnya adalah Vicon Rumbel Siapa Bu Bu Nyoman Keisha Mana ya Keisha Kita Menjauh Lagi Bu Keisha Di mana Keisha Lagi Mengambar Oke Keisha Lagi Mengambar Panci Oke Kita Kasih Ya Dulu Ya Kita Kasih Semangat Dulu Buat Temen-temennya Nih Temen-temen Kulis 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 Kita Harus Belajar Oke Silahkan anda Ditulis di kolom chatnya Vicon Rumbel Boleh dituliskan di Vicon Rumbel Oke Ada lagi tadi Just Cita Sudah 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 Ada Ada Endang Ada Endang Ada Afti Ya Bu Nyoman Tidak Gambarnya Siapa Ditu Yang Tidak Kelihatan Bu Nyoman Atau Layarnya Pertanyaannya Ibu Tidak Kelihatan Ini Kalau Di saya Kelihatan Bu Nyoman Dengan Jelas Ibu Iya Ada Silahkan Dijawab Oke Ada Silahkan Dijawab Ya Tulis dulu Vicon Rumbel Untuk Kuis Ki Hajar Sesi Tiga Ada Yang Ketiga Ini Ayo Siapa Yang Baru Bergabung Atau Aksian Dari SRB Batso Ada Ada Yuskita Yuskita Baru Satu Teguh Tidak Tidak Ditambah Wajahnya Iya Gak Harus Pake Suara Gak Apa Silahkan Ditulis Di Kolom Cet Yuk Ada Rizky Ada Atau Murid Mbak Mbak Erna Bu Guru Bu Guru Pendampingnya Muridnya Bu Rizky Dari tadi Saya panggil Panggil Bu Guru Maaf Bu Guru Ini saya Kakak Uci Aduh Maaf ya Maaf ya Bu Rizky Mungkin Siswanya Yang Yang Lagi Didampingin Lagi Mendampingin Siswanya Tidak Hari Hari Ini Oh Gitu Lagi Disini Oke Berarti Saya panggil Lagi Ada-ada Yang Lain Mana Nih Maaf ya Bu Rizky Aduh Saya Harus Banyak Mohon Maaf Ini Kakak Uci Mohon Maaf Lair dan Batu Nye Bu Aftia Ayatul Najmi Jangan Saya Salah Lagi Manggil Manggil Ini Ini Memantau Oke Memantau Bu Oke Siap Memantau Iya Ini bukan Bu Erna ya Ini namanya Samama saya Berarti Bu Ini Bu Erna Juga ini Bu Erna Sedang memantau Karena Waktu kita Sampai 10 Aja Loh Adek-adek Jika udah Selesai Sampai Mau menjawab Tidak Ada Erna SMA LBN Bajuwangi Ibu Oh Bu Guru juga Namanya Sama Mas Sayang Baya Guru SMA Oh Ya Muridnya Boleh Loh Yang Mau menjawab Tapi Jangan Bu Asin juga Bu Guru Bukan ya Aduh Saya takut Salah ini Kayaknya Ini Pak Dwi Pak Dwi Seti Oh Iya Pak Dwi Ada 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 Muridnya Pak Dwi Pak Indra Kalau Asin Bu Guru Atau Muridnya Bu Guru Oh Sudah Ini Tidak ada Yang Mau Menjawab Kalau Tidak ada Yang Menjawab Kita Menjawab Bu Bu Nyoman Kalau Tidak ada Yang Mau Jawab Nanti Untuk Kita Aja Boleh Dilanjut Bu Nyoman Karena Waktu Kita Tinggal 10 Menit Lagi Oke Sepertinya Sudah Selesai Materi Kita Jawab Sama 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 Aja Bu Nyoman Saya Aja Menjawab Boleh Tidak Ini Ini Untuk Ibu Moderator Timur Tengah Timur Tengah Selalu Ada Di Bulan Ramadhan Saya Pilih Ki Hajar Sama Dengan D Ibu Nanti Pulsanya Buat Saya Tengkut 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 Wernah Tengkut 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 Kurma Kata Keisha Pinter Keisha Pancinya Sudah Selesai Keisha Keisha Masih Menggambar Oke Bu Nyoman Apakah Sudah Selesai Materinya Ibu Mau Dikirim Oke Siap Sayang Nanti Ditunjukin Ya Bu Nyoman Disini Juga Boleh Ini Gini Materi Saya Sudah Selesai Kita Sudah Belajar Tentang Bagaimana Teks Petunjuk Sederhana Itu Berada Di Kehidupan Kita Sehari Hari Ada Yang Bisa Kita Lihat Bagaimana Teks Minum Obat Bagaimana Teks Apa Namanya Membuat Sesuatu Gitu Teks Melakukan Tips Melakukan Sesuatu Kemudian Denah Gitu Nah Belajar Itu Bagaimana Kata Kata Yang Ada Di Situ Dalam Sederhana Kemudian Apa Ciri Cirinya Gitu Nah Saya Rasa Kita Pelajari Pada Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Kita Semua Dan Menjadi Penambah Ilmu Pengetahuan Dan Pesanah Bagi Semua Yang Ada Dalam Room Ini Terima Kasih Dari Saya Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Dalam Sampaian Saya Maaf Sebesar Besarnya Selamat Menjalankan Puasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ibu Nyoman Yang Sudah Menyampaikan Materi Kita Pada Pagi Hari Ini Adik-adik Sebelum Kakak Tutup Ada Pengumuman Sebentar Untuk Minggu Depan Sesi Sapa DRB Nya Libur Dulu Nanti Akan Ada Pemberitahuan Kembali Mungkin Nanti Lewat Bapak Ibu Guru Dari Sekolah Luar Biasa Ini Biar Murid-murid Nanti Bisa Gabung Semua Di Sajian Pembelajaran Duta Rumah Belajar Pada Kesempatan Lainnya Untuk Minggu Depan Libur Dulu Keisha Dan Teman-teman Bisa Nonton Terima kasih Dulu Iya Keisha Iya Buk Pinter Sayang Jadi Boleh Nonton TVRI Boleh Nonton TV Edukasi Boleh Buka Rumah Belajarnya Juga Boleh Gitu Ya Bisa Lihat Youtube Hasil Kita Nanti Diputar Ulang Loh Bisa Lihat Di Youtube Rumah Belajar Terima Kasih Bu Nyoman Antas Waktunya Dan penyampaian materi Pada pagi hari ini Sangat luar biasa Bu Dan menarik Saya jadi lapar Bu Jadi mungkin Ada-ada Lebih Sudah lebih Memahami lagi Nanti Kalau ditanya Tadi ada yang Manya Bu Bagaimana Pemantauan Tugasnya Mungkin Nanti bisa Langsung Dibalas Di Kolom chat Yang sudah Ibu Di WA Ibu Yang tadi Sudah diberikan Di nomor WA-nya Begitu ya Bu Nyoman Untuk Follow-nya Untuk Pemantauannya Seperti itu Terima kasih Ibu Nyoman Ada-ada Semuanya Jangan lupa ya Akses materi Pembelajaran ini Di Belajar Semangat Semangat Belajar Peduli Corona Di rumah Saja Dan salam Semua Untuk keluarga Sampai ketemu Di lain kesempatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih